Hai Sobat Reward, pasti semua orang pernah merasakan yang namanya kegagalan dalam hidupnya. Bahkan akrab dengan kegagalan itu sendiri. Begitu juga untuk Jenkaum ketika mendirikan perusahaan WhatsApp. Simak videonya sampai habis. Jenkaum lahir pada tanggal 24 Februari 1976 di Cave, Ukraina. Ayah Jenkaum bekerja sebagai manajer konstruksi, sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Jenkaum tinggal di daerah yang sangat terbatas dengan fasilitas. Salah satunya adalah listrik. Tidak hanya listrik, mereka juga harus mengantri hanya untuk mandi di tempat mandi umum. Pada usia 16 tahun, ia pindah bersama ibunya ke rumah neneknya di Mount Sun, View, California. Awalnya ibunya bekerja sebagai pengasuh bayi, sedangkan ia sendiri menjadi tukang sapu di sebuah toko pelontong. Jenkaum termasuk anak yang cerdas. Ia sudah mahir berbahasa Inggris saat ia pindah ke Amerika Serikat. Kecerdasan inilah yang membuatnya mudah untuk diterima masuk di sekolah di Amerika. Pada usia 18 tahun, ia mulai tertarik dengan yang namanya pemograman, dengan mengoleksi buku-buku bekas tentang pemograman komputer. Lulus dari sekolah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di St. Jude State University sambil bekerja sebagai sistem keamanan komputer di Ernst & Young. Tahun 1997, Jenkaum bertemu dengan Brian Acton, seorang karyawan dari perusahaan Yahoo yang kemudian menjadi teman terdekatnya. Berbekal ilmunya tentang komputer, Brian Acton menyarankan Jenkaum melamar pekerjaan di Yahoo. Kemudian, ia diterima sebagai karyawan di perusahaan Yahoo. Jenkaum bekerja sebagai seorang programmer dan menangani proyek periklanan di Yahoo. Tahun 2007, Jenkaum keluar dari perusahaan Yahoo setelah tujuh tahun bekerja di sana dan telah melihat bagaimana jatuh bangunnya perusahaan ternama tersebut. Lalu Jenkaum dan Brian Acton mencoba melamar pekerjaan di perusahaan Facebook, akan tetapi mereka berdua ditolak mentah-mentah. Kemudian, pada tahun 2009, saat perusahaan iPhone sedang mengalami kepopuleran, Jenkaum tertarik untuk membeli produk tersebut. Dari produk inilah, ia melihat potensi yang sangat besar dari aplikasi App Store. Di iPhone sehingga muncullah ide untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menampilkan status pada kontak telpon di iPhone. Dari ide itulah, membuat Jenkaum ingin membuat sebuah aplikasi bernama WhatsApp. Jenkaum bersama Igor Solomonnikov, seorang developer aplikasi iPhone, kemudian menciptakan aplikasi WhatsApp. Jenkaum memilih nama WhatsApp karena terdengar seperti frasa WhatsApp. Pada bulan Februari 2009, Jenkaum mendirikan perusahaan bernama WhatsApp Inch di California. Dari awal perilisan, banyak perbaikan yang dilakukan oleh Jenkaum, mengingat fitur-fitur WhatsApp masih sangat terbatas. Melalui bantuan Brian Acton, Jenkaum mendapatkan investor untuk mendanai pengembangan aplikasi WhatsAppnya. Lewat penyuntikan dana ini, menambah berbagai fitur pada aplikasi WhatsApp. Pada akhirnya, pada tahun 2011, aplikasi WhatsApp berhasil masuk dalam 20 besar aplikasi populer di App Store. Pada tahun 2013, Jenkaum dan Brian Acton menjual WhatsApp ke perusahaan Facebook senilai 19 miliar dolar. Keberhasilan ini membuatnya menjadi orang kaya baru setelah perjuangan panjang dalam mengembangkan aplikasi WhatsApp. Menurut majalah Forbes, kekayaan Jenkaum pada tahun 2015 lalu meningkat sebesar 7,9 miliar dolar, atau setara dengan 109 triliun rupiah. Setelah perjuangan panjang mengembangkan aplikasi WhatsApp, Jenkaum mundur sebagai CEO WhatsApp Inch. Tidak hanya mundur sebagai WhatsApp Inch, Jenkaum juga mundur dari kursi Dewan Facebook yang merupakan induk perusahaan dari perusahaan WhatsApp Inch. Demikianlah kisah kesuksesan Jemkom ketika mendirikan WhatsApp. Matur Suwon telah menonton video ini, semoga kisah di atas dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa juga tonton video kami yang lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!